Intro Halo, jumpa lagi di channel saya Berdasarkan request dari beberapa teman Mereka ingin saya mereview Beberapa bulan yang lalu Video yang saya buat yaitu Memperbanyak agronema Dengan teknik sungkup Stek batang atau cacah batang Dan juga cacah bonggol Jadi ini akan saya review Untuk teman-teman Bagaimana akan pertumbuhan akarnya Ikori terus videonya Dan saya sungkup Ini adalah hasilnya Jadi dalam Memperbanyak agronema Kita bisa melakukan Stek atau memotong bonggolnya Nah, nanti yang disungkup itu adalah Yang pucuknya Saya akan mereview Beberapa agronema yang dulu Saya cacah batangnya Seperti ini Ini adalah Hasil dari cacahan batang Sudah mulai keluar Ini adalah hasil yang saya sungkup Ini juga saya sungkup Ini Saya sungkup Dan saya aplikasikan Medianya dengan menggunakan Floral Foam Foam untuk Tanaman hias Ini Bisa dicek akarnya Ini sudah keluar akar Karena ini sudah keluar akar Tinggal ditambahkan media Pot ini Ukuran ini masih cukup Untuk agronema ini Tapi karena potnya Sudah sobek Ini nanti akan saya Reporting Penanam agronema Pencinta agronema Kita harus Sabar Sabar dalam merawat Dan menyerang Kita akan lihat ya Seperti apa Kita boleh tepat-tepat dulu Akarnya lumayan panjang Ini adalah hasil dari Cacahan datang agronema Cacahan datang agronema Yang sudah pernah saya Lakukan pencacahan Kita tekan sedikit saja Sudah dikembangkan lagi Jadi pada dasarnya Jadi pada dasarnya Indikator dari agronema itu Bisa dilihat dari Yang pertama kita lihat adalah Daunnya Ketika kita melihat daunnya Sehat Biasanya di bawahnya juga sehat Nah jika ada yang busuk Akar-akar yang busuk Biasanya nanti Daun-daunnya Akan menguning Atau bahkan ikut busuk juga Kita tepuk-tepuk begini Agar tidak melukai akarnya Usahakan jangan ada akar yang putus Ini sudah tertangkap kuat ya Sebelumnya Kita siapkan dulu Potnya Di bagian bawah Dasar pot kita tambahkan Bisa serofoam Bisa pecahkan penting Bisa arang Ini saya arang dan Sacahan pakis yang agak besar Agar Ada air yang bisa Ketahan sedikit Ini Ini akarnya sudah sangat kuat Kita cek dulu Ini si akarnya Ini Ini nanti media tanam yang Bawaan boleh Ditambahkan Kalau dibawakan lagi Ke dalam pot yang baru Ini saya juga beli Dulunya masih kecil ya Kita cek dulu akarnya Apakah ada yang busuk Ini masih bagus semua Kita pencet Ada akar yang Lonyot Atau bahkan kering Jika ada kita potong Tapi ini Sepertinya tidak ada Sehat Sebelumnya kita rendang dulu Dalam Larutan B1 Ini saya menggunakan air Sekitar Bebas ya Menggunakan air ini mau berapa Ini saya 1 liter Sepertinya Saya teteskan Bisa menggunakan takaran ini Saya tutup kotor Itu sudah saya memberikan Berapa tetes Saya tambahkan setengah lagi Kemudian Ditambahkan Fungiside Lepas antrakol Ini yang diaduk Supaya naruh Kita rendang Akarnya Supaya nanti Tidak stress Atau Terkena jamur Karena Dalam proses Reporting Kadang Bisa melukai Tanaman Dan tips juga Ketika kita akan Repoting Sebaiknya Jangan pada saat Tanamannya Ada Daun yang masih Menguncup Tapi pastikan Daunnya sudah Pada terbuka Tapi ini Sepertinya saya ada Sedikit Kecil Masih kecil Saya tidak terlihat Tadi Tidak mengecek Ternyata masih ada Daunnya Jadi sebisa mungkin Sebelum kita reporting Kita tunggu Supaya daunnya Itu mekar Semua Kita Rendang Sekitar 15 menit Atau Maksimal 30 menit Juga bisa Sambil itu Kita menyiapkan Media tanamnya Ini kan media tanamnya Masih bagus Masih gembur Bisa dilihat Yang masih gembur Nah kalau saya cek Karena ini dulu Saya belinya Masih kecil Untuk Jenis Adonema Pret Sumatra itu Dia Cocok juga dengan Media tanah Ini tanahnya terlihat Ya Nah kalau untuk media yang saya buat Ini yang turus ini Saya Ini tidak menggunakan tanam Jadi nanti bisa Dicampur Nah Bagian bawah Saya akan tambahkan Media tanam yang sudah saya buat Ada dari Sekam bakar Sekam mentah Kokopit Pakis cacah Dan di fermentasi Dan diserilisasi Dengan pupuk organik cair Dan fungisida Nah diselah-selah ini Saya tambahkan Osmokor Beberapa pupuk saja Kira-kira ya Ini pakai Karena saya banyak Sendok dari Susu Kemudian Saya tutup lagi Kita tunggu sampai 15 menit dulu Nah selama 15 menit Tadi sudah saya tambahkan Media tanam yang Buatan saya Saya tambahkan lagi Media tanam yang sebelumnya Karena ini pertumbuhan akarnya Lumayan panjang Makanya saya mengganti Potnya Bisa dilihat Kita sambil mengecek Melihat Batangnya Dan akarnya Ini tidak ada yang gusuk Ini sudah ada Ini ada mata tunga Sebenarnya Sebenarnya jika berani Ini bonggulnya Bisa dicacah Ini ada beberapa Mata tunas Jadi saya sedang Tidak ingin Mendukai Aglonema Pet Sumatra ini Karena saya akan Membiarkan dulu Sampai dia besar Untuk aglonema ini Sendiri Pet Sumatra Biasanya dia mudah Untuk Tunggu Tunas baru Atau anakannya Jadi Tidak perlu saya Cacah Saya akan menunggu Dengan sabar Anakannya Agar keluar Kita masukkan Dalam pot Masukkan sisa Ini juga perlu mengecek Sebaiknya untuk Media tangan Untuk panangan Apapun Ketika di dalam pot Sudah Sudah meras Media tangannya Itu perlu untuk Digemburkan kembali Kita harus paham Karakteristik Masing-masing Aglonema Kenapa Cematanya Cematanya Sangat cocok Ada unsur Tanahnya Di dalam Media Jangan terlalu Dalam Jika menanam Aglonema Usahakan Jarak Antara Media Dan Ketiak daun Ini agak jauh Satu atau dua Sampai Karena Posisi yang terlalu Dekat dengan pang Itu Di potensi Nanti Bisa busuk Atau bisa Ada Ketusisik Selesai Untuk Sisa dari Air ini Bisa kita Kinyakkan Untuk Menyeram Untuk Tandai lagi Juga Sedikit pupuk Jangan terlalu Banyak Bukuk Juga akan Merusak Atau Panak Tambah Tambahkan Sedikit Selesai Selesai Menetes Ini Menendakan Sirkulasi Airnya Bagus Airnya Bisa langsung Keluar Ini Untuk Tanah Tanahnya Lebih Banyak Sehingga Turunnya Juga Agak Lama Ini Lubang Yang Yang Banyak Mencegah Akar Aglonema Busuk Ketika Kita Selesai Repoting Jangan Lupa Siram Sampai Menetes Mengutur Kebawah Airnya Seperti Ini Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Untuk Memperluas Video Channel Saya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Di video Video Saya Dan Teman Teman Juga Bisa Request Apa Yang Ingin Direview Nah Ini Adalah Aglonema Yang Setengah Saya Sungkup Saya Cacah Batangnya Saya Pisah Bombolnya Dan Kucuknya Saya Sungkup Jadi Yang Memutukan Sungkup Memang Kucuknya Ini Aglonema Jenis Dona Carmen Nah Mungkin Ada Tips Bagi Teman Tidak Perlu Takut Bagaimana Caranya Belajar Memperbanyak Aglonema Nah Dengan Percobaan Percobaan Yang Sudah Dilakukan Pasti Akan Menemukan Kesalahannya Atau Akan Menemukan Ilmu Yang Baru Nah Tips Nya Adalah Gunakanlah Aglonema Yang Harganya Biasa Maksudnya Tidak Terlalu Mahal Seperti Dona Carmen Ini Kan Harganya Murah Meriah Dan Pertumbuhannya Cepat Dia Juga Tahan Panting Maksudnya Dia Tahan Hama Tahan Bakteri Sehingga Keberhasilannya Akan Lebih Banyak Contohnya Ini Sangat Banyak Sangat Limbun Ini Meskipun Ini Ablonema Yang Gunah Tapi Tetap Cantik Ketika Sangat Limbun Begini